Menentang Kuasa Dewa bagian 290 Kemunculan tiba-tiba dari gagak api yang mendalam mengejutkan semua ahli, tetapi Duan Ming dan naga es tua itu diam-diam tertawa, mereka semua pernah merasakan kekuatan gagak api yang dalam sebelumnya, dan itu sudah cukup untuk membuat keturunan pengrajin ilahi menderita. Agar Sen Siang dapat dengan lancar menemukan Liu Menger, Wong Kam Tin, Long Hui San dan yang lainnya semuanya telah tiba tepat waktu dan bergabung dalam pertempuran, bertarung dengan beberapa raja abadi yang kuat. Dalam sekejap mata, banyak ahli bertarung di udara di atas istana megah di tengah kota Pedang Surga. Seluruh kota Pedang Surga berguncang setelah pertempuran, seolah kota itu bisa runtuh kapan saja. Sen Siang, aku tidak menyangka kamu masih hidup, ini bagus juga, biarkan aku mengambil kembali Pedang Jahat Surgawi. Si Ekang tiba-tiba terbang, memegang Pedang Besar Hitam pekat di tangannya, ki jahat melonjak, jelas bahwa itu terkait dengan kaisar jahat. Sen Siang segera mengenali Si Ekang, mengandalkan warisan kaisar jahat, Si Ekang tumbuh sangat cepat dan sudah berada di tahap tengah tahap raja abadi. Si Ekang terbang, Pedang Besar Hitam pekat di tangannya terbang, berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat ke arah Sen Siang. Apakah ini juga Pedang Suci? Sen Siang bisa merasakan kekuatan jahat yang kuat dari pedang, dan terkejut, dan kemudian mengeluarkan kuali ilahi. Dia memperbesar kuali ilahi, dan mengarahkan bukaannya ke Pedang Besar Hitam yang terbang di atasnya. Ketika Pedang Besar memasuki kuali dewa, dia segera menutup tutupnya dan menyimpan kuali dewa. Kamu, Si Ekang tertegun. Awalnya, dia cukup percaya diri dengan pedangnya, bahkan jika dia tidak bisa menyerang Sen Siang, dia setidaknya bisa menguji kekuatan Sen Siang. Siapa sangka Sen Siang benar-benar akan menggunakan kuali dewa untuk menyimpan pedangnya. Sekali lagi terima kasih telah memberiku pedang itu. Sen Siang terkekeh dan terus berlari menuju istana. Liu menger saat ini ada di dalam. Si Ekang sangat marah. Dia telah memberikan tiga pedang suci kepada Sen Siang. Dia awalnya berencana mencari kesempatan untuk mendapatkannya kembali, tapi sekarang dia telah kehilangan pedang suci lainnya. Jangan meremehkanku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja hari ini. Si Ekang meraung marah. Rambutnya tiba-tiba menari-nari liar. Matanya memerah. Dan ujung jari di tangannya tiba-tiba menjadi sangat panjang. Seolah-olah itu adalah pedang kecil berwarna merah darah. Telapak tangan dewa jahat. Si Ekang meraung pelan. Ki jahat menyembur keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, awan hitam tebal muncul di langit dan berubah menjadi telapak tangan hitam raksasa. Menekan Sen Siang. Trik kecil. Hancurkan aku. Sen Siang membuat gerakan meraih di udara. Dan Ki abadi di sekitarnya melonjak ke arahnya. Mengembun menjadi bola energi emas pucat di tengah telapak tangannya. Ketika telapak tangan dewa jahat hitam menekan, Sen Siang membuang bola energi yang terkondensasi dari Sein Force di tangannya. Dibandingkan dengan telapak tangan dewa sesat yang berwarna hitam seperti langit, bola energi emas pucat itu hanya seukuran sebutir beras. Si Ekang tidak bisa menahan cibiran saat melihat ini. Namun, ketika bola energi bersentuhan dengan telapak tangan raksasa dewa jahat, bola itu tiba-tiba meledak, memancarkan cahaya kemasan yang sangat kuat, sama mempesona seperti matahari yang terik. Telapak tangan raksasa dewa jahat yang terkondensasi dari sejumlah besar Ki jahat langsung dimurnikan. Ini, bagaimana ini mungkin? Si Ekang kaget. Telapak dewa jahat sangat kuat. Si Ekang dan Luo Yi Tao sering menggunakannya. Dan setiap kali mereka menggunakannya, selalu menimbulkan keributan besar, tetapi dihancurkan oleh Sen Siang dalam sekejap. Ketika ahli lainnya melihat Si Ekang menggunakan telapak dewa jahat, mereka tahu bahwa Sen Siang akan ditindas. Si Ekang, yang berada di tahap tengah tahap Raja Abadi, masih sangat kuat ketika dia menggunakan telapak dewa jahat, tetapi Sen Siang bahkan lebih kuat. Sen Siang, apa yang Siang gunakan barusan adalah kekuatan suci penekan iblis yang sebenarnya. Awalnya, kekuatan suci penekan iblis hanya memiliki kekuatan aura suci, tapi sekarang, itu adalah kekuatan ranker tingkat suci sejati, yang bahkan lebih mematikan melawan iblis jahat. Meskipun kamu memberiku tiga pedang suci dan aku sangat berterima kasih padamu, kamu bisa pergi dan mati sekarang. Sen Siang tahu bahwa jika dia tidak membunuh Si Ekang, dia pasti akan terlibat dengannya. Ayo, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Pembunuh iblis naga hijau, maafkan aku, pedang itu tidak berpengaruh padaku. Kami sudah menemukan cara untuk menahannya. Si Ekang mencibir, lampu hijau tiba-tiba muncul di tangannya yang berwarna merah darah, kuku tajam di atasnya berkedip dengan cahaya ungu jahat, seolah-olah beracun. Untuk menghadapi sampah sepertimu, aku tidak membutuhkan pembunuh iblis naga hijau. Sen Siang, yang masih jauh beberapa saat yang lalu, tiba-tiba muncul di atas kepala Si Ekang. Si Ekang merasakan tekanan mengerikan datang dari langit, dia ingin menghindar, tetapi kekuatan roh jahat di tubuhnya sepertinya telah kehilangan kekuatannya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Di tengah telapak tangannya, ada kata, Zen, emas yang sangat kecil, segel suci penekan iblis muncul di telapak tangannya, melepaskan gelombang demi gelombang kekuatan suci penekan iblis yang kuat, membentuk kata, Zen, raksasa yang kuno dan agung. Kabut emas bergulung dan bergejolak, hancur seperti istana surgawi di langit. Mati, Sen Siang meraung, kata raksasa, Zen, segera melepaskan niat membunuh. Pada saat itu, Si Ekang berteriak putus asa, para ahli klan Si E di kejauhan ingin bergegas, tetapi sudah terlambat. Ledakan, suara yang keras dan jelas mengguncang langit, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Saat kata, menekan, muncul, seluruh dunia sepertinya berada di ambang kehancuran. Seluruh tubuh Si Ekang dipenuhi dengan energi jahat, namun ketika dihadapkan pada kata, menekan, dia hanya bisa berubah menjadi abu dan menghamburkan jiwanya. Iblis jahat adalah iblis jahat. Hanya dengan sedikit kekuatan ini, kamu ingin aku mengungkap pembunuh iblis naga hijau. Serangan telapak tangan Sen Siang barusan telah menghancurkan sejumlah besar bangunan di tengah kota pedang surga, dan tanah sepertinya telah terbalik beberapa kali. Kini, hanya istana megah di tengahnya yang masih berdiri kokoh di sana. Kang Er, lelaki tua dari klan Si E itu meraung, dan mulai bertarung dengan Duan Ming dengan lebih gila lagi. Duan Ming sedang berhadapan dengan beberapa prajurit kuat sendirian, tekanannya sangat besar, dan sudah ada beberapa luka di tubuhnya. Dia hanya berharap Sen Siang dapat segera menyelamatkan Liu Meng Er dan segera pergi. Si E Kang meninggal, dan dibunuh oleh Sen Siang dengan satu serangan telapak tangan. Itu semudah membunuh seekor anjing, dan dia bahkan tidak menggunakan senjata. Meskipun Luo Yi Tao selalu disebut sebagai Raja Abadi Termuda dan Terkuat, Si E Kang hampir sama dengannya. Kalau begitu, Luo Yi Tao seharusnya berada dalam bahaya di dalam. Si E Kang sudah mati, orang ini benar-benar tidak, bahkan setelah mendapatkan warisan kaisar jahat, dia masih sangat lemah, dan dibunuh oleh Mu dengan satu serangan telapak tangan. Memikirkan bahwa orang-orang di luar bahkan membandingkannya dengan saya, bagi saya, ini hanyalah sebuah bentuk penghinaan, pertempuran di luar sedang berlangsung, tetapi Luo Yi Tao sangat tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi di luar. Sepertinya jika aku ingin menyelamatkan kakak Menger, aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Sen Siang berkata dengan acuh tak acuh, dia dan sutra Suzaku milik Liu Menger dapat merasakan satu sama lain, selama mereka berada di dekatnya, dia akan dapat merasakan bahwa Liu Menger saat ini berada di aula besar. Jangan naif, bahkan jika kamu bisa membunuhku, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Liu Menger. Tahukah kamu siapa yang ada di sana? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Divine Artisan Mountain Villa dan Heaven Sword City kita sedang berdagang? Apakah menurut Anda kami semua akan pergi keluar dan bertarung dengan Anda sekarang, dan tidak meninggalkan satupun ahli untuk mengawasi Liu Menger yang begitu penting? Luo Yi Tao tertawa dingin meskipun dia masih sombong seperti sebelumnya, dia telah menjadi dewasa dan tidak impulsif seperti sebelumnya. Sen Siang memikirkannya, dan merasa itu benar. Kota Pedang Surga dan Vila Gunung Pengrajin Ilahi Rela menderita kerugian sebesar itu, dan harus menghentikan penyelamatan Liu Menger. Selain itu, Istana Ilahi Api, Istana Ilahi Penekan Iblis, dan Klansie semuanya telah hadir, jadi kesepakatan di balik ini benar-benar tidak dapat dibayangkan. Jadi maksudmu Kaisar Api sedang mengawasinya? Sen Siang menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Kamu cukup pintar, kamu bisa menebak bahwa Tuhan ini ada di sini, jadi kamu pasti akan kalah hari ini. Sudut mulut Luo Yi Tao melengkung menjadi senyuman menghina, setelah seratus tahun, kamu menjadi lebih kuat, tetapi kamu akan mati di sini hari ini. Aku belum mati, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Sen Siang tertawa dengan acuh-ta'acuh, saya memang membunuh Kaisar S, jadi meskipun Kaisar Api ada di sini, saya tidak perlu takut. Juga, tidak peduli apa, Anda akan mati lebih dari saya, karena saya akan mengirim Anda terus jalanmu segera. Kaisar Api memang ada di sini, Long Sui sudah merasakannya. Sen Siang hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, dan membunuh mereka yang menghalangi jalannya terlebih dahulu. Orang yang akan mati adalah kamu. Pada akhirnya, aku akan menikahi Liu Mengher. Haha, Luo Yi Tao tertawa liar, berubah menjadi bayangan merah, dan melintas ke arah Sen Siang. Luo Yi Tao ini jauh lebih kuat dari Si Ekang itu, dia tidak tahu bagaimana dia bisa mengembangkan kekuatan jahat yang begitu menakutkan. Suara mendesing, pedang yang sangat kejam menebas telinga Sen Siang. Sen Siang awalnya mengira Luo Yi Tao akan muncul di sebelah kirinya, jadi dia segera menghindar kekejauhan. Namun, kecepatan gerakan Luo Yi Tao juga sangat cepat, dia benar-benar muncul di sebelah kanannya dan menebas lehernya. Jika dia tidak menghindar dengan cepat, kepalanya akan terpenggal. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Melihat Sen Siang ketakutan oleh pedangnya, Luo Yi Tao merasa sedikit bangga, dia menghindar lagi, dan kali ini, pedangnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat dia melepaskan pedangnya, ruang di sekitarnya hancur oleh energi jahat kuat yang tiba-tiba keluar dari tubuhnya, retakan spasial hitam muncul, dan energi spasial tirani melonjak keluar dari dalam. Aku tidak membutuhkan pembunuh iblis naga hijau untuk membunuhmu. Telapak tangan Sen Siang bersinar dengan cahaya putih, dan sepasang sarung tangan putih muncul, niat membunuh dia Allah tiba-tiba menjadi padat, sepenuhnya menekan ifalki Luo Yi Tao. Pedang berwarna merah darah itu menebas, dia mengulurkan tangan dan meraih tubuh pedang itu, dia ingin mematahkannya, tapi badan pedangnya sangat kokoh, tapi dia masih memegangnya erat-erat, dan di saat yang sama, menendangnya keluar. Luo Yi Tao ingin mencabut pedangnya, tetapi dia tidak bisa mencabutnya tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Seolah tangannya terhubung ke telapak tangan Sen Siang, dia berharap Sen Siang akan menendangnya, jadi dia juga menendang Sen Siang. Huh, Sen Siang menyalurkan sebagian besar Saint Force di tubuhnya dan menuangkannya ke pahanya. Segera, cahaya kemasan meluap saat dia dengan keras menendang kaki Luo Yi Tao, menginjak betis Luo Yi Tao, kekuatan suci yang kuat dan kekuatan tubuh petapa surgawi yang sukses besar menyatu, menyebabkan tendangannya menjadi sangat kejam dan mengamuk dengan paksa merobek betis Luo Yi Tao. Ah, Luo Yi Tao berteriak dengan sedih, saat dia melepaskan tangannya, pedang merah darah itu ditarik oleh Sen Siang. Kekuatan di paha Sen Siang belum surut, dia mengangkat kakinya dan menyapukannya ke dada Luo Yi Tao, menyapu sepotong besar daging. Luo Yi Tao mundur beberapa langkah, seluruh tubuhnya gemetar, dia tidak percaya bahwa kekuatan Sen Siang sebenarnya sangat menakutkan, seluruh tubuhnya seperti senjata ilahi, sepotong besar daging di dadanya sepertinya telah disekop, dan bahkan baju besi di tubuhnya tidak mampu menahannya. Ini adalah teror dari Sen Force, menambahkan tubuh sage surgawi, Sen Siang dapat menggunakan kekuatan mengerikan ini tanpa keraguan, menyebabkan seluruh tubuhnya sekuat senjata suci. Sen Siang menyimpan senjata suci yang baru saja dia ambil, dan dalam sekejap, dia tiba di samping Luo Yi Tao yang tertegun, tinjunya dipenuhi Sen Force, dan menghantam wajah Luo Yi Tao dengan keras. Bang, sepotong daging dan darah di wajah Luo Yi Tao hancur bersama dengan sepotong tulang yang patah. Bang, 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 tinju Sen Siang seperti hujan, menghantam tubuh Luo Yi Tao dengan keras, setiap pukulan menyebabkan sepotong daging berdarah muncul. Jangan mengira kamu akan mati begitu saja. Sen Siang mencibir, tangan dan kakinya bergantian, dengan kejam mendatangkan malapetaka pada Luo Yi Tao. Pada saat ini, beberapa raja abadi telah menyerbu masuk, dan ketika mereka melihat bahwa Sen Siang mampu menyebabkan ledakan daging dan darah dengan setiap serangan, mereka tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Sen Siang, ah, Luo Yi Tao berteriak dengan sedih, jeritannya yang menyedihkan dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan yang tak ada habisnya, bergema di aula besar. Keputusasaan semacam itu, membuat orang yang mendengarnya gemetar tak terkendali. Aku mengatakannya sebelumnya, kamu pasti sudah mati lebih awal dariku. Iblis jahat, pergilah ke neraka. Telapak tangan Sen Siang terbakar dengan amukan api, berkedip-kedip dengan cahaya berwarna pelangi, menyelimuti Luo Yi Tao. Nyala api sekarang bukan lagi api surgawi, melainkan api suci. Api suci pelangi sangat menakutkan. Telapak tangan Sen Siang bahkan belum menyentuh tubuh Luo Yi Tao, tetapi nyala api telah membakar tubuh Luo Yi Tao yang berdarah menjadi abu. Setelah Sen Siang membunuh Luo Yi Tao, dia menarik nafas dalam-dalam, karena musuh yang akan dia hadapi mungkin adalah musuh terkuat yang pernah dia temui, salah satu dari sembilan kaisar, kaisar api. Di luar aula, pertempuran masih berlangsung, tetapi di dalam aula tempat Sen Siang berada, ada keheningan yang menyesakkan. Raja abadi yang baru saja masuk segera mundur. Mereka sangat jelas bahwa menghadapi Sen Siang sekarang hanyalah mendekati kematian. Sen Siang mengikuti hubungan antara dia dan Thali Susaku dan mengambil langkah berat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi dia harus pergi. Sen Siang tiba di ruangan batu di tengah istana. Ruangan batu itu sangat terang, dan ada beberapa mutiara putih besar yang tergantung di langit-langit. Saat dia masuk, pintunya terbuka. Di tengah ruangan batu duduk seorang pria paruh baya mengenakan jubah merah menyala, sementara Liu Mengher terjebak dalam batasan di sudut. Ketika dia melihat Sen Siang tiba, dia menghela nafas ringan, tetapi hatinya tergerak. Apa kamu baik-baik saja? Sen Siang memandang Liu Mengher dan tersenyum. Saya baik-baik saja. Liu Mengher berkata dengan lembut. Sen Siang berjalan ke arahnya, seolah dia tidak melihat pria paruh baya duduk di kursi batu di tengah. Pria paruh baya itu sangat tinggi dan kokoh. Meski kursi batunya sangat besar, namun masih agak ramai untuk dia duduki di sana. Wajahnya ditutupi janggut hitam pekat, dan matanya menatap kosong ke tanah, seolah Sen Siang belum pernah masuk sebelumnya. Dia menatap kosong ke tanah. Arai yang menjebak Liu Mengher tidak terlalu rumit, jadi Sen Siang memecahkannya dalam beberapa gerakan dan melepaskan Liu Mengher. Hal ini membuat Liu Mengher tidak dapat mempercayainya, karena orang yang duduk di sana tidak menghentikan Sen Siang. Meskipun Sen Siang terlihat tenang, jantungnya berdebar sangat kencang. Dia tidak percaya Kaisar Api akan membiarkan dia menyelamatkan Liu Mengher begitu saja. Ayo pergi. Sen Siang menarik Liu Mengher dan berjalan menuju pintu. Dia tidak memandang Kaisar Api, tapi dia merasa itu tidak akan semudah itu. Benar saja, saat dia hendak membawa Liu Mengher keluar dari ruangan batu, Kaisar Api berbicara. Kamu memiliki senjata ilahi baikhu di tanganmu, kan? Pembunuh iblis naga hijau, tangan pembunuh, dan sutra Suzaku semuanya ada di sini. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu ketiganya sekaligus. Suara Kaisar Api tenang saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Sen Siang. Baru saja, ketika Sen Siang bertarung dengan Luo Yi Tao di luar, meskipun Kaisar Api tidak ada di luar, dia masih bisa melihatnya dengan jelas. Sen Siang berkata, itu benar. Meskipun Anda telah menemukannya, Anda tidak bisa mendapatkannya. Anda seharusnya melihat benang kelembutan burung Vermilion, Begitu senjata ilahi dari empat simbol mengenali seseorang, Anda tidak dapat menyingkirkannya meskipun Anda menginginkannya. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak dapat menyingkirkannya. Senjata ilahi akan hilang bersama pemiliknya. Aku pernah mendengar hal ini sebelumnya. Saat itu, Kisi menggunakan separuh hidupnya untuk memutuskan hubungan antara pembunuh iblis naga hijau dan dirinya sendiri. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, begitu banyak orang yang datang mencari masalah denganmu untuk merebut senjata ilahimu, tetapi mereka tidak tahu bahwa senjata ilahi ini bukan milik mereka, dan tidak akan pernah menjadi milik mereka, dimiliki oleh mereka. Petik 2 Wajah Kaisar Api menunjukkan senyuman mengejek, dia mengejek orang-orang yang mencoba merebut senjata ilahi, tetapi pada akhirnya, kebanyakan dari mereka mati di tangan Sen Siang. Sen Siang juga sengaja tidak memberitahu siapapun tentang hal ini, karena dia ingin orang-orang itu terus-menerus mengadili kematian. Kamu nampaknya sangat naif. Kaisar Api tertawa, apakah kamu pikir kamu ingin membawanya pergi seperti ini? Kamu harusnya tahu siapa aku, kan? Sen Siang tertawa, Tentu saja saya tahu, Anda pasti Kaisar Api Bumi yang terkenal. Saya telah mendengar tentang Anda sejak lama. Saat itu, kamu dan Kaisar S dipukuli oleh Tuhan tertinggi sepuluh surga sampai mereka setengah mati, dan rekanmu, Kaisar S, bahkan dimusnahkan olehku tanpa meninggalkan satu jejak pun. Liu menger terkejut sesaat, lalu mencubit tangan Sen Siang dengan sekuat tenaga. Dia jelas tahu bahwa itu adalah Kaisar Api, namun dia tetap sengaja mengucapkan kata-kata seperti itu untuk membuat marah banyak orang. Kaisar Api terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, karena kamu tahu, kenapa kamu masih begitu naif. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa melarikan diri, dan kamu bahkan membawa seseorang bersamamu? Bukankah kamu juga sangat naif? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu sangat kuat, meskipun kamu relatif kuat di sembilan surga, itu tidak berarti bahwa kamu dapat menguasai segala sesuatu di sembilan surga. Kamu bukan sepuluh hari Kaisar Agung, dan Anda tidak memiliki kekuatan yang Anda miliki saat itu. Sen Siang juga tertawa terbahak-bahak. Liu meng, dia mencubit Sen Siang dengan kukunya. Dia sangat khawatir Sen Siang akan hancur berkeping-keping oleh telapak tangan Kaisar Api. Aku sangat mengagumimu untuk bisa membunuh Kaisar Es dan menghancurkan mayat dan jiwanya. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Terlebih lagi, kamu bisa mendapatkan pedang besar pembunuh iblis naga hijau dan tangan dewa pembantai, dan kamu juga memiliki pembunuhan di darat dalam metode pembunuhan surga bumi. Kamu juga memiliki kuali dewa yang ditinggalkan oleh pengrajin ilahi, dan kamu juga memiliki keterampilan alkimia tingkat tinggi. Namun, kamu harus mengerti sekarang bahwa meskipun aku tidak memiliki kekuatan yang aku miliki saat itu, aku masih hidup, aku belum setengah mati seperti Kaisar Es, dan kekuatanku jauh lebih kuat daripada orang-orang di luar. Kaisar Api berhenti sejenak, lalu melanjutkan apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melarikan diri di hadapanku. Sen Siang berkata, itu benar, Anda pernah menjadi salah satu dari sembilan Kaisar. Meskipun kamu tidak mempunyai kekuatan seperti dulu, Unta Kurus masih lebih besar dari kuda. Memang mustahil bagiku untuk melarikan diri dengan seseorang di depanmu. Kalau begitu, kenapa kamu memprovokasiku? Apakah ini perjuangan sebelum kamu mati? Tapi kamu harus tahu bahwa aku tidak akan membunuhmu, kamu mempunyai sesuatu yang aku inginkan, terutama kamu. Kata Kaisar Api, Sen Siang adalah harta karun kuno. Hal-hal yang dia miliki, bahkan para ahli era primordial akan mempertaruhkan segalanya untuk merebutnya. Hanya berdasarkan ini, token api kekacauan tiba-tiba muncul di tangan Sen Siang, melihat token api kekacauan, wajah Kaisar Api berubah, dan pada saat itu juga, token api kekacauan melepaskan cahaya ilahi pelindung, menyebabkan Kaisar Api tidak bisa bergerak. Sen Siang menahan Liu Mengher di dalam ring, dan kekuatan Long Sui tiba-tiba melonjak ke dalam tubuhnya, memungkinkan dia menggunakan kekuatan terkuat dari hukum tata ruang untuk melakukan perjalanan lebih jauh. Sen Siang menghilang dari ruang batu, dan Duan Ming serta yang lainnya yang bertempur di luar segera menerima pemberitahuan tersebut, dan semua datang ke sisi Wong Kam Tin. Hanya dalam waktu singkat, semua orang telah mundur ke sisi Wong Kam Tin, menghalangi serangan yang mengejar mereka. Ayo pergi! Wong Kam Tin segera menyalurkan energinya dan menghilang dari kota pedang surga bersama semua orang. Tepat ketika Wong Kam Tin dan yang lainnya pergi, Istana Raksasa di tengah kota pedang surga tiba-tiba memuntahkan pilar api raksasa, dan seluruh aula dihancurkan oleh Kaisar Api. Sen Siang Raungan marah Kaisar Api menyebar hingga radius 10.000 mil ketika para ahli mendengarnya, mereka tahu bahwa Sen Siang telah berhasil menyelamatkan Liu Mengher. Untuk benar-benar dapat membawa seseorang pergi di depan Kaisar Api, para ahli tidak dapat membayangkan bagaimana Sen Siang melakukannya. Dan setelah Kaisar Api meraung, dia segera meninggalkan kota pedang surga yang berantakan. Mereka berhasil menyelamatkan Liu Mengher, tetapi semua orang berada dalam situasi yang buruk. Mereka telah menyinggung beberapa kekuatan besar, dan Sen Siang bahkan membuat marah Kaisar Api. Jangan khawatir tentang Kaisar Api, ras naga es kita juga tidak bisa dianggap enteng, panjang huisan tersenyum dan menepuk bahu Sen Siang. Dia sangat bangga karena adik laki-lakinya mampu menyelamatkan seseorang dari pandangan Kaisar Api. Semua orang telah meninggalkan kota pedang surga dan kembali ke istana abadi naga es. Saat ini, mereka sedang merayakannya di aula keluarga panjang. Sambil makan, minum, ngobrol, dan tertawa beberapa jam berlalu begitu saja. Saat langit cerah, semua orang pergi satu demi satu. Wong Kam Tin membawa Gu Dong Chen dan Wu Kai Ming, dan tidak mengatakan kemana tujuan mereka, dia hanya mengatakan bahwa dia akan membawa mereka menjelajahi alam surga. Duan Ming dan Duan Chong terus membawa Yun Xiao Dao dan pemuda lainnya untuk melakukan pelatihan khusus, karena dalam operasi ini, Yun Xiao Dao dan pemuda lainnya semuanya terluka dan tidak cukup kuat, namun mereka bekerja sama dengan sangat baik. Sen Siang mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan mengirim mereka pergi, sementara dia tinggal di keluarga panjang. Di halaman kecil di rumah keluarga panjang, Sen Siang, Liu Mengher dan gadis-gadis lainnya ada di sana. Elder Sister Mengher, di mana orang tuamu? Apakah mereka akan baik-baik saja? Sen Siang melihat bahwa Liu Mengher sedang memikirkan banyak hal dan bertanya dengan lembut. Mereka akan baik-baik saja, mereka seharusnya sudah meninggalkan Vila Gunung Pengrajin Ilahi. Saat itu, jika menyangkut masalahku, sudah ada perselisihan di dalam Vila Gunung Pengrajin Ilahi, Tuan orang tuaku menentang penggunaanku untuk bertukar, tapi dia kalah jumlah dan hanya bisa membawa orang tuaku pergi tanpa daya, khawatir orang tuaku akan melakukan sesuatu yang bodoh. Liu Mengher menghela nafas pelan, dia juga mengatakan bahwa dia akan datang dan selamatkan aku, mungkin dia melihat kalian bergerak, jadi dia tidak bergerak. Tuan, apakah Anda akan mencarinya sekarang? Lebih baik Anda tidak berlarian dan tetap di sini untuk menghindari pusat perhatian. Leng Yulan berkata dengan wajah penuh senyum, saya sangat kuat sekarang, mungkin saya bisa mengalahkan kakak master. Liu Mengher terkekeh, dengan penuh kasih membelai rambut putih halusnya, dan terkekeh, Yulan, terima kasih telah datang untuk menyelamatkanku. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Kamu bisa dianggap istri kakakku, dan juga tuanku. Tentu saja aku harus pergi, Leng Yulan tertawa, dan bahkan mendorong Liu Mengher ke sisi sen siang, menyebabkan wajah Liu Mengher dipenuhi rasa malu. Melihat pemandangan ini, Hua Siang Yue tersenyum lembut dan berkata, Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Long Hui San juga pergi bersama Hua Siang Yue, dia juga tahu bahwa Hua Siang Yue dan Sen Siang memiliki hubungan seperti itu, dan itu sangat dalam. Terakhir kali, Hua Siang Yue dan Sen Siang tinggal di keluarga panjang selama beberapa waktu, dan pada saat itu, mereka tidur bersama setiap malam. Melihat Long Hui San dan Hua Siang Yue berjalan keluar dari pintu halaman kecil, dia dengan santai mencari alasan dan mengikuti Hua Siang Yue dan yang lainnya. Sue Sian Sian juga ada di sini, dan suasananya agak canggung. Saat dia hendak pergi, Liu Mengher menariknya kembali. Sian Sian, jangan pergi, kalau tidak kecil ini akan mengganggu ku. Liu Mengher berkata dengan wajah merah. Sue Sian Sian tertawa, kakak Mengher, jadi kamu ingin aku menindas bajingan kecil ini bersamamu. Sen Siang menarik nafas dalam-dalam, melihat situasinya, dia tahu bahwa dia harus menderita malam ini. Kenapa aku tidak memanggil gadis itu Siang Yue? Dia adalah budak perempuanku, jadi biarkan dia melayani kita. Sen Siang menggosok tangannya dan tertawa sinis. Sue Sian Sian tertawa nakal, apakah kamu ingin memanggil Yulan juga? Ini, tentu saja. Sen Siang tertawa, apa yang sedang kamu lakukan? Liu Mengher mengerutkan kening dan bertanya. Dia mendapat firasat buruk, dia tahu bahwa meskipun Sue Sian Sian terlihat selembut air, dia menjadi sangat nakal setelah bersama Leng Yulan sepanjang hari. Lebih jauh lagi, dia adalah istri kecil ini, Sen Siang. Hehehe. Sen Siang hanya tertawa nakal, lalu membuka tangannya dan memeluk Liu Mengher dan Sue Sian Sian, lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar mandi, ada seorang pria dan seorang wanita. Sen Siang dan Liu Mengher sedang merendam tubuh mereka di bak mandi. Sue Sian Sian tidak bersama, dia hanya berusaha membuat suasana tidak terlalu canggung. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya Liu Mengher, dan Liu Mengher sangat pemalu. Dengan orang luar di sisinya, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Elder Sister Mengher, apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? Di dalam bak mandi, Sen Siang berada di air hangat. Tubuh giyok seputih salju milik Master Liu Mengher merasakan pelumasan dan kelembutan dari tubuhnya. Tentu saja aku ingat, saat itu, kamu masih bocah nakal, hanya saja sudah besar. Saat itu, aku tidak pernah menyangka kalau laki-lakiku akan menjadi pria seperti itu, Liu Mengher juga dengan lembut mencubit dada kokoh Sen Siang. Apakah kamu tidak meremehkanku saat itu? Sen Siang tertawa sinis, lalu menggendong pinggang Liu Mengher, memperlihatkan tubuh giyoknya yang tanpa cacat. Pada saat ini, tetesan air menetes, dan tubuh putih saljunya yang lembab dan anggun tampak lebih memikat dan menggoda. Bocah nakal, apa yang kamu lakukan? Liu Mengher berteriak, kaki giyoknya yang ramping menendang, membuat Sen Siang semakin sulit mengendalikan dirinya. Sen Siang tertawa nakal, matanya dengan rakus melihat keindahan di pelukannya. Liu Mengher tahu bahwa momen ini akan datang cepat atau lambat. Terhadap hal semacam ini, hatinya merasa sangat rumit. Ada rasa takut di hatinya, tapi ada juga antisipasi, dia merasa napas Sen Siang menjadi tergesa-gesa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan giyoknya dan dengan lembut membelai dada Sen Siang, menenangkan hatinya yang gelisah. Namun, jantungnya tidak berdetak lebih lambat dari jantung Sen Siang. Sen Siang menempatkan Liu Mengher yang basah kuyuk di tempat tidur, keduanya saling berpandangan mesra, dan tanpa sadar bibir mereka saling mendekat, lalu saling bersentuhan. Saat Sen Siang menjulurkan lidahnya, dia merasakan lidah harum Liu Mengher bergetar, jelas sedikit bersemangat. Sebelum fajar, Liu Mengher sudah bangun. Dia pergi ke kamar mandi dan menghapus jejak kegembiraan. Memikirkan kembali kejadian tadi malam, wajahnya tidak bisa menahan panas, tapi dia memiliki senyuman yang sangat manis di wajahnya. Jadi inilah yang dimaksud Siang Yue dengan budidaya ganda, memang banyak sekali manfaatnya. Tidak heran iblis wanita ini selalu memikirkannya. Liu Mengher, yang baru pertama kali mencicipi hujan, juga terpesona oleh keindahan yang tak terlukiskan itu. Setelah fajar, Liu Mengher datang ke aula, dia mengenakan gaun putih sederhana, tapi dia terlihat sangat halus. Melihat senyum manis dan indah di wajahnya, Hua Siang Yue terkikik dan berkata, bocah itu masih belum keluar. Benar saja, Mengher masih yang terbaik, membuatnya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Liu Mengher cemberut, wajahnya langsung memerah, iblis kecil, kamu tahu kemampuan bocah itu jauh lebih baik daripada aku. Long huisan terbatuk dua kali, saya tidak pernah mengira adik laki-laki saya akan seburuk itu. Di masa depan, saya harus menjauhkan gadis-gadis dari keluarga panjang darinya. Kak huisan, menurutku kamu harus menjauh dari kecil ini. Tangannya panjang, Hua Siang Yue sengaja atau tidak sengaja melirik Leng Yulan yang sedang duduk di sana sambil minum anggur buah. Iblis kecil, Long huisan mendengus pelan, tentu saja dia tahu apa maksud Hua Siang Yue. Sue Sian Sian terkekeh, Yulan, cepat pergi dan bangunkan adikmu. Ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Leng Yulan menghabiskan anggur buah dalam cangkir dalam tegukan besar, lalu dengan cepat berjalan ke rumah kecil itu, ketika dia masuk, Sen Siang baru saja selesai mandi. Saudaraku, saudari Sian Sian memintaku untuk menelponmu. Dia bilang ada sesuatu yang penting, kata Leng Yulan. Masalah penting, kalau begitu ayo pergi sekarang. Sen Siang segera mengikuti Leng Yulan ke aula. Saat ini, sudah banyak orang yang duduk di aula, terutama para tetua, yang semuanya adalah naga tua yang sangat kuat. Sen Siang bahkan melihat Long Peirong, serta ayah Long Peirong, penatua misterius yang sangat tinggi. Setelah Sen Siang masuk, dia membungkuk kepada para senior ini satu persatu. Apakah ada sesuatu yang penting? Sen Siang sedikit khawatir bahwa keluarga panjang tidak akan menerima Liu Menger dan yang lainnya, karena setelah insiden di kota Pedang Surga, dampaknya sangat besar, dan itu setara dengan menamparkan wajah beberapa kekuatan besar. Kekuatan besar itu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, terutama Kaisar Api. Long Hui San mengeluarkan Pedang Naga Es dan menyerahkannya kepada Sen Siang, aku akan mengembalikan ini padamu. Oh, kenapa kamu ingin mengembalikannya padaku? Ini awalnya milik garis keturunan Naga Esmu. Sen Siang tidak mengerti, jadi mereka mengambil alih. Kamu pernah menggunakan Pedang Naga Es ini untuk memanggil Leluhur Naga Es dan kamu juga telah berkomunikasi dengan Leluhur Naga Es. Bahkan jika Pedang ini ada di tanganmu, kami tidak terlalu memikirkannya, aku harap Pedang ini dapat membantumu di saat kritis. Kata Penatua yang sangat tinggi. Sen Siang mengambilnya dan bertanya, apa yang penting? Katakan saja padaku. Naga Es tua itu memandang Long Hui San. Mereka ingin Long Hui San berbicara. Saudaraku, kamu tidak bisa tinggal di keluarga panjang terlalu lama. Hiks, Long Hui San menghela nafas tak berdaya. Kami telah melakukan yang terbaik untuk berkomunikasi dengan Kaisar Api. Tetapi dia masih ingin mengambil tindakan terhadapmu. Jika garis keturunan Naga Es kami ingin menerimamu, Kaisar Api akan segera datang. Sen Siang mengangguk, dia sudah mengharapkan ini. Dia memandang Sue Sian-Sian dan yang lainnya. Bagaimana dengan mereka? Jangan khawatir, mereka akan terus tinggal di sini. Kaisar Api hanya mengincarmu saat ini. Long Hui San berkata, di antara sembilan Kaisar, hanya Kaisar Api yang muncul. Dengan kekuatannya saat ini, ia memiliki kekuatan menggalang yang sangat kuat. Bahkan jika pasukan lain tidak bekerja sama dengan Istana Dewa Api, mereka pasti tidak akan berinteraksi dengan kita. Keluarga panjangmu telah memberiku banyak bantuan. Kamu tidak bisa menyeret seluruh keluarga panjang hanya karena aku. Aku bisa mengerti. Sen Siang menghela nafas. Leng Yulan, Sue Sian-Sian dan yang lainnya sudah lama mengetahui tentang masalah ini, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya, karena mereka sudah lama terbiasa dengan Sen Siang yang berkeliaran di luar sepanjang hari. Hanya saja mereka sedikit menyesal karena mereka tidak cukup kuat dan tidak bisa bersama Sen Siang, jika tidak mereka hanya akan menyeretnya ke bawah. Di masa depan, ketika kamu menjadi lebih kuat dan memusnahkan Kaisar Api, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kamu membawa menger pergi tepat di depan mata orang ini, menyebabkan dia marah karena malu. Itu normal baginya untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk berurusan denganmu, itu akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Long Hui-San menepuk bahu Sen Siang dan tersenyum pada Sen Siang. Mem, aku akan berangkat malam ini, kata Sen Siang. Sen Siang, Sue Sian-Sian dan Hua Sian Yue mengenang lama sebelum mereka diam-diam meninggalkan keluarga panjang. Kemana kamu pergi sekarang? Su Mei Yao bertanya. Suaranya membawa sedikit kecemburuan, karena lelaki kecilnya telah bersama wanita lain. Saya ingin pergi ke tempat yang sangat aman dan mencium saudari Mei Yao dengan benar. Sen Siang tertawa sinis. Kaisar Api itu tidak mudah untuk dihadapi, dia mungkin bisa menemukanmu kapan saja. Sue Mei Yao berkata dengan serius. Sen Siang berpikir sejenak, lalu berkata, saya berencana melakukan perjalanan ke negeri abadi ratusan bunga. Kaisar bunga mungkin memiliki metode pembunuhan hidup. Saya ingin segera mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan kaisar api. Saya harus mengumpulkan semua metode pembunuhan surga bumi. Petik 2. Seratus tahun telah berlalu, aku bertanya-tanya seberapa kuat kaisar bunga sekarang. Jika dia benar-benar menjadi sangat kuat, maka dia mungkin memiliki metode pembunuhan hidup. Kata Sue Mei Yao. Mengenai apakah kaisar bunga memiliki metode pembunuhan hidup, Sen Siang masih belum sepenuhnya yakin, tetapi kemungkinan besar dia memilikinya, jadi dia harus melakukan perjalanan ke negeri abadi ratusan bunga dan berdiskusi rahasia dengan kaisar bunga. Sen Siang berteleportasi dari istana abadi naga es ke istana utama negara abadi ratusan bunga. Ini juga merupakan istana abadi yang besar, karena seringkali ada banyak bunga dan tumbuhan yang berharga dan aneh muncul di sini, jadi negeri abadi ratusan bunga juga merupakan tempat berkumpulnya banyak alkemis terkemuka. Terima kasih telah menonton!